Intro Mendengarkan lagu dan musik Sudah kita tegaskan Dari kitab kita halaman 58 Mendengarkan lagu dan musik Adalah sesuatu yang jelas-jelas Ditegaskan oleh para ulama al-fiqih Keharamannya Apabila musik itu mengandung Lirik yang bermaksiat kepada Allah Atau alatnya ada alat-alat yang diharamkan dalam Islam Setiap seluruh alat petik Seluruh alat tiup Apakah harmonika Apakah seruling Atau apa saja yang menggunakan tiupan Dan petikan tangan Apakah dia piano Ataukah dia gitar Atau apa saja Ini seluruhnya alat-alat syaitan Yang membunyikan alat-alat itu Maka dia sedang mengundang syaitan Agar datang ke tempatnya Ke rumahnya Bayangkan apabila kita mendengarkan Menikmati Maka dapat diyakini orang tersebut Di aliran darahnya Sudah bakapuru syaitan di dalamnya Seperti virus Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan coba-coba mengundang syaitan Syaitan itu mampu masuk Dalam tubuh manusia melalui pori-pori Melalui pori-pori Dia mampu masuk melalui Ubun-ubun kepala kita Sementara di tubuh kita Betapa banyak dan berapa banyak Pori-pori yang ada Dia bisa masuk lewat mana saja Apabila kita mencintai musik Maka sudah dipastikan orang ini Di dalam tubuhnya Di dalam darahnya Telah mengalir syaitan Bukankah Nabi bersabda Sesungguhnya syaitan itu Mengalir dalam tubuh manusia Sesuai dengan aliran darah Di pembuluh-pembuluh darah kita Syaitan bisa berada Dan mengundangnya gampang Dengarkan musik Nikmati musik Apabila terdengar oleh kita musik Dan kita berlindung kepada Allah Kita menghindar dan menjauh Kita selamat Tapi apabila kita Duduk disitu Menikmatinya Satu lo mengguk-ngguk Maka sudah dapat Diakinkan kepada Bapak ibu-ibu semuanya Bahwa orang yang bersangkutan Di dalam tubuhnya Sudah berhasil masuk Syaitan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.